Timnas U19 Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal piala AFF U19 2022 meski menang telak 5-1 atas Myanmar, Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022. Kepastian gagalnya Timnas U19 Indonesia ke semifinal setelah Thailand U19 imbang 1-1 melawan Vietnam U19. Berdasarkan hasil ini, ketiga tim memiliki poin 11 di akhir klasemen grup A. Namun berdasarkan aturan head-to-head, Vietnam dan Thailand yang dipastikan lolos ke semifinal. Indonesia di peringkat ketiga dalam klasemen mini lantaran kalah produktivitas gol. Aturan head-to-head, nasib Timnas U19 Indonesia di ujung tanduk jelang laga terakhir grup apiala AFF U19 2022 melawan Myanmar, Minggu, tanggal 10 Juli tahun 2022. Jika Thailand dan Vietnam imbang lebih dari 1 gol maka Indonesia gagal melaju ke semifinal meski menang dengan berapapun jumlah gol. Peluang Timnas U19 Indonesia untuk lolos ke semifinal piala AFF U19 2022 sangat ditentukan dari hasil laga Vietnam kontra Thailand. Jika Vietnam dan Thailand bermain imbang 1-1 atau 2-2, maka Timnas U19 Indonesia dipastikan tidak lolos ke semifinal piala AFF U19 2022. Dalam regulasi piala AFF U19 2022 terbaru, perhitungan tim yang lolos jika sama-sama memiliki poin yang sama maka langsung mengarah ke head-to-head, bukan klisi gol. Akan ada klasemen kecil dari tiga tim tersebut untuk menentukan dua tim yang lolos ke semifinal piala AFF U19 2022. Dalam hal ini, berapapun skor kemenangan yang dicetak oleh Timnas U19 Indonesia ke gawang Myanmar tidak akan berpengaruh jika Vietnam imbang 1-1 lawan Thailand. Timnas U19 Indonesia saat ini memiliki delapan poin hasil kemenangan melawan Brunei Darussalam dan Filipina. Lalu bermain imbang tanpa gol melawan Vietnam dan Thailand. Timnas U19 Indonesia kini unggul selisih gol 11 dari empat pertandingan dan duduk di posisi ketiga. Sementara Vietnam erada di puncak klasemen grup A dengan mengemas 10 poin hasil menang lawan Filipina, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Lalu imbang kontra timnas U19 Indonesia. Tim berjulukan The Golden Star itu kini memiliki selisih gol 9. Thailand menempel ketat Vietnam di posisi kedua dengan sama-sama mengoleksi 10 poin. Untuk selisih gol, Thailand lebih sedikit ketimbang Vietnam dan Timnas U19 Indonesia yakni 6 gol. Timnas U19 Indonesia bisa saja lolos ke semifinal piala AFF U19 2022 jika menang melawan Myanmar dan Vietnam vs Thailand imbang 0-0. Dari hasil ini, tiga tim sama-sama memiliki 11 poin dan langsung masuk ke perhitungan selisih gol. Timnas U19 Indonesia pun dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Itu setelah hasil pertandingan pertemuan tiga tim tersebut imbang tanpa gol. Timnas U19 Indonesia akan lolos dengan status juara grup A dan dikemani Vietnam selaku runner-up. Situasi ini akan berbeda jika Vietnam dan Thailand imbang 1-1 atau 2-2 dan seterusnya karena Timnas U19 Indonesia dipastikan tidak lolos meskipun sama-sama mengumpulkan 11 angka. Itu setelah Thailand dan Vietnam mampu mencetak gol. Sementara Timnas U19 Indonesia tidak mencetak gol dari hasil pertemuan ketiga tim tersebut. Vietnam pun keluar sebagai juara grup A dan ditemani oleh Thailand. Timnas U19 Indonesia bisa gagal ke semifinal piala AFF jika Vietnam dan Thailand main mata di pertemuan terakhir. Hal ini merujuk aturan baru penentuan lolos ke semifinal piala AFF.